Intro Ucapan Ahok ini bikin kerja keras kaum sebelah sia-sia Saya tak tahu sudah berapa lama saya tak menulis Mungkin ada sekitaran sebulan Pertama karena webshop show.com terkena badai Dan yang kedua sedang dalam proses pergantian framework Dan pada waktu itu Meski sudah ganti terminan baru Banyak kekurangan dan error Hingga saya memilih menunggu saja Hingga kondisi normal Atau setidaknya mendekati normal Dan inilah artikel pertama saya dalam framework yang baru Kali ini saya akan kembali membahas Pak Ahok Ada yang kangen dan rindu Pastinya banyak Tanpa terasa sudah lima bulan Pak Ahok menjalani kehidupan di Mako Brimob Dan jika tidak ada aral melintang Kurang dari setahun lagi Ahok akan mendapatkan pembebasan bersarat Jadi mari kita menunggu saat-saat tersebut sambil membaca sheword Oke Tris Emir Seorang penulis yang mengunjungi Ahok di Mako Brimob Menceritakan Betapa ceritanya Ahok Meski berada dalam penjara Tetapi Karena dia gembira Semangat Kita ikut ketularan gembira Kelihatan banget dia Gak ada dendam atau apa Ujar Tris kepada Kompas.com Dan yang menarik dari pertemuan tersebut adalah Ahok mengatakan Orang-orang yang menginginkannya berada di penjara Akan menyesal Ketika melihat kondisinya Dia bisa ketawa-ketawa Dia bilang Pokoknya nyesel deh orang-orang yang kirim saya ke penjara Orang saya disini belajar banyak hal Banyak sabar Baca banyak Belajar bahasa Mandarin Kata Tris menurutkan ucapan Ahok Begitu pula dengan bertemu Ahok dengan ketua umum PKB Muhaymin Iskandar Dimana tersebut foto pertemuan keduanya Terlihat Ahok bentuk badannya Jauh lebih bagus ketimbang saat menjadi kubur dulu Ini dikarenakan Ahok push up dan sit up 200 kali setiap hari Dia mengikuti Model latihan polisi-polisi di maku primob itu Selain itu dia punya banyak waktu untuk membaca buku Membalas surat Menulis berolahraga dan juga berdoa Ahok bisa melatih mengontrol dirinya Belajar memaafkan dan belajar Belajar cara melayani dengan hati Riang gembira Begitu banyak orang berdendam kepada Pak Ahok Sejak menjadi gubernur DKI Jakarta Sehingga tidak heran dia memiliki banyak musuh Yang ingin menjegelnya Dan ketika ucapannya dikuburan seribu menjadi viral Dimanfaatkan oleh yang berkepentingan untuk menjatuhkannya Berbagai daya opaya dilakukan dengan satu tujuan Maha besar yaitu Ahok dipenjara Kaum sebelah dengan soal herupnya Ikut-ikutan meluapkan emosi yang sebenarnya Menggelikan Ketika Ahok diputus bersalah dan difonis dua tahun penjara Mereka bertiak penuh kegidangan Suara mereka penuh dengan gema kemenangan Tujuan mereka tercapai yaitu Mengantarkan Ahok ke penjara Tidak sedikit pula yang berharapnya Ahok membusuk di penjara Saya percaya Ada orang dengan niat seperti itu Berharap Ahok mampus di sana Membusuk di penjara Seperti gambaran di serial TV Present Break Season 3 Di mana Para napi lapas sonia di Panama Menjalani kehidupan yang mengerikan Mereka kelebaran Kepanasan hidup dalam penderitaan Saya hanya bisa tertawa Melihat mereka yang punya pemikiran seperti itu Stop Bodohi diri sendiri dengan pemikiran shinting Ahok baik-baik saja Lihat foto di atas Simpulkan diri seperti apa di sana Apakah Ahok stres? Depresi? Berubah jadi ceking? Seperti orang yang kilang nafsu makan? Tidak sama sekali Seperti yang saya terjelaskan Ahok tampak ceria Gambaran orang-orang akan kehidupan Ahok yang menyedihkan pun Sirna Hanya kaum sebelah yang masih membudai diri sendiri Dan merasa sudah menang dengan masuknya Ahok ke penjara Ketahuilah Raga bisa di penjara Tapi jiwa tidak Ini yang terjadi kepada Ahok Mereka berharap Ahok mampus Nyatanya Ahok baik-baik saja Terbalik dari harapan kaum sebelah Agar Ahok meraung-raung tiap malam layaknya serigala Lucu sekali Dan saya kadang kasihan Bila mereka yang konon berjumlah 7 juta Panas-panasan Demo berjerit-jerit Berkuara-kuara hingga mul kering Kasihan Usaha keras seperti itu hanya membuat Ahok baik-baik saja di penjara Sungguh Kalau Ahok bandar tetap terjun ke politik Apalagi menjangkau posisi krusial di pemerintahan Bisa mati kutu mereka semua Bagaimana dengan menurut Anda? Ya demikian Diterus oleh X Hardy Terima kasih Oke Kita lanjutkan untuk baca komentar-komentar Anda semuanya Dan kita langsung menuju TKP untuk membaca komentar Anda Oke Ada alias sayang yang ngomong dari mengenai Jokowi tekan SB soal perpu ormas gitu ya Oke kementeritas ada alias sayang Walaupun anaknya SB yang mau nyapres Aku tetap pilih Pak D. Jokowi Salamah dia Pak D. Jokowi Begitu ya Yes Akhirnya Pertama yang like Terima kasih Tantone Ican ya Tantone Ican Pahniah Anda berhak mendapatkan hadiah sepeda alas bro He he Kata Wong Kunyus Haha Tantone Ican ya sudah ambil sana sepedanya Dan hati-hati nanti kalau jatuh Jangan lupa bangun sendiri Gitu kata Gala 17 Gala 17 Judis amat bagian akhirnya Gitu kata Tantone Ican Ya sepeda gak ada wujudnya Gitu kata Tantone Ican ya Walau gak ada wujudnya Namun tetap bisa kok Buat hayalan Dan seakan-akan dapat hadiah beneran Kata Wong Kunyus Haha Tantone Ican ya itu Mbak E Masuk kalau jatuh Jangan lupa bangun sendiri Kan kacian Gitu kata Wong Kunyus ya Gitu kata Wong Kunyus Apa bisa saya ulung-ulungi Tau bro Lawang saya Dan do Pucu indunya Saya seneng kita saling Bercanda Walaupun gak secara langsung Dan saya pernah bercanda Tapi orangnya salah faham Dan orangnya malah marah Padahal maksudnya saya bercanda Mana mungkin saya mengingat Atau mengejek Kita akan sama-sama projok Sesama projokan Harus benar satu Bersatu kita teguh Bercerai Jangan kawin lagi loh Ya bercerai kita runtuh Begitu ya Gada Wong Kudus Galuh 17 Tantone Ican lagi ngambek Gada-gada jatuh Gada yang dulungin Waktu naik sepeda Yang baru dapat pagi tadi Kata Wong Kudus Gada Kita kalau bercanda Kan semakin banyak teman Walau melalui Muda Mesos Ya Biar gak lihat orangnya Tapi kita baca komennya Terkadang saya tertawa Kalau baca komen dari teman-teman Suami saya juga Sampai nanya Senyum kenapa begitu Terus saya bilang Ini lagi baca komen Tapi komennya lucu Begitu ya Sepurane porus Dulur inyong lagi Macul Bar mulai Sekosawah Gada 17 Ya mu Gemukat dirimu juga Jatuh dari sepeda Di alam mimpi Wong Kudus Mbak ya kalau Gak terwujud Paling murah ya Beruah gambar Yang mana tau Ojo om Danir Gubernur Saracen Tanto Nican Lagi ngopo Tunggu semongko Apa Tunggu tikus Bro Golek jangkrik Yuh Tanto Nican Golek jangkrik Yang kupakan Apa bro Tak goreng dewe Gureh Gureh Tanto Nican Sabar Bro Sabar Sesu tak Guleh no Gambar sepeda Beno Ramung Dati hayalan Tapi Nekwes Ilang gambarnya Jangan Sulo Aku Raja Jajik Kepuluh Saracen Kuising Penggawin Obral Jajik Hehehe Oke dan No body Perfeket What Medi Mesos lagi Rame Info terkini Mulai besok Dan seterusnya Peraturan komunikasi Baru Sebagai Panggilan tercatat Semua rekaman Panggilan telepon Disimpan WA Dipanto Twitter Dipanto Facebook Dipanto Semua media sosial Dan forum Diponitor Informasikan Bagaimana mereka Yang tidak tahu Prakat Tanda terhubung Ke sistem pelayanan Berarti Itulah Mengirim pesan Yang tidak Perlu Beritauan anak-anak anda Kerabat dan teman Tentang berita ini Jangan teruskan tulisan Ataupun video Dan lain-lain Bila anda menerima Postingan mengenai Siat disipulitik Masalah pemerintah sekarang Dan lain-lain Polisi telah mengulurkan Beritauan yang disebut Kejahatan kargo Dan tidak akan dilakukan Bila perlu Hapus saja postingan Yang masuk Kalau ada Akan pendudukan anda Menulis ataupun Meneruskan pesan Apapun pada setiap Perdebatan politik Dan agama Sekarang merupakan Pelanggaran Penanggapan Tanpa surat perintah Informasikan berita ini Kepada orang lain Agar seluas pada Ini sangat sedus Perlu diketahui Semua kelompok Dan atau individu Bila anda sebagai Admin group Bisa dalam masalah Besar Beritahu semua orang Yang tertanya hal ini Dan berhati-hati Tolong baikkan ini Sangat berguna Untuk admin group Mohon berhati-hati Sebarkan demi Untuk Apa ini Kepentingan bersama Salam Oke terima kasih Nobody perfect What Ada Sahrul Mufidau Agus Tolon Menteri Jokowi Atau UKP 4 nya Wakil UKP 4 nya Ibas Sorry Andresa Ngawur Bukan realistis Begitu ya Ada foul aura SB Prabu Ormas Setuju Dibubarkan Tapi ada yang Setuju Yaitu Tiga partai Udah jelas Tiga partai Partai Ormas Salah Selain modelnya Udah Nek Pingin Muntah Dikian itu Partai Bajangan semua Pokoknya Gendera Gak nasir Pakai Jokowi Dodo Pak di Jokowi Dodo Pintai dia Jujur Tidak korupsi Hebat Aku Tujuh Jepol Pak Prabu Cengir Lo makan Di Ormas Semu Prabu Jangan mimpi Lo kopi Koplak Prabu Lihat mukanya Jadah Nek Walah Beliau kan Membahas Nasi goreng Yang kurang Pedes kok Wong solo SB Mau main Sulap Sama Pak Jokowi Kacau Sudah Gak penting Gata Angelina Bibi Mungkin Pak B Mau Bincang Nasi goreng Hambalang Yang laris Manis Kayak Gorengan Pisang Gata Kutus Ada Dina yang Terhati-hati Pak Bidan Jangan Lagi Bagi-bagi Kusikkuasaan Yang penting Orang-orang Yang capable Jujur Bersih Sederhana Semad Dan tidak Politik Dinasti Bisa habis Dipuli Kalau Gak Pucus N Gak Jujur Pak Pokoknya Jangan Bekas Atau Famili Di era Korupsi Dah Takutnya Nanti Diatur Sama Famili Yang Ex Presiden Terkenal Era Korup nya Pokoknya Orang-orang Yang Baru Bersih Jujur Dan Semad Jangan Anak Saudaranya Mantunya Bekas Presiden Gak Bisa Dipercaya Lihat Peks Dron Tansah Sehat Jih Pak Presiden Subadus Panjir Dengan Sakit Ngelampai Tugas Ngantos Sak Mangke Kulong Raus Tentrem Lan Ayem Insya Wah Gula Tansah Dungo Ake Mugi 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 Panjir Dengan Tansah Pindah Dengan Sehat Ugi Piringan Piraw Piraw Serah Mas Kus Amin Gitu Kata Surya Pirinjo Ada Jenis Terhatian Upin Ipin Gak Sanggup Dipisah Kalau Dipisah Broken Heart Broken Heart Jalan Sendiri Gak Percaya Diri Kemana Mana Hayo Pak SBY Rencana Apalagi Hayo Udah Jadi Undang Undang Loh Berdapat Undangan Hayo Piejal Perasaan Mug Gitu Kata Tanto Insya Ada Misi Pak Jokowi Tetap Pilihan Siapapun Yang Nyalon Apalagi Halo Wawo Anis Yang Ngarep Anggip Aja Mereka Berdua Presiden Dan Wakil Pilihan Planet Puto Yang Dipimpin Alien Kayak HTP dan FOI Asik Serumput Kopinya Dulu Pak Jokowi Emang Tada Duanya Gitu Kata Francisca Aya Ada Aaron Money Pak D Ku Ae Presiden Yang Ketuju Pak Jokowi Presiden Cerdas Ada Isantara Ma'adu Siapa Yang Mau Pilih Aye Bikin Level Untuk Pilpres Hayalan Melambung Bapak Nyanjang Gak Bisa Kerja Apalagi Anaknya Bisa Ancu Cus Negara Sore Ya Kami Tetap Pilihan Pak Jokowi Dodo Di Pilpres 2019 Pilih 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 Memang selalu jadi negarawan ya Pak jangan komplain Cuitan terus gak bagus Lebih baik jadilah pendukung pada Pak Jokowi Agar bangsa ini lebih baik lagi Dan mungkin selalu Dalam lindungan lawa subhanahu wa ta'ala Kata Patimah Ada wasinirulantika Opinipin memang betul Betul Ada faul aura Anisani mau cari belut Jakarta mulai banjir makanya disaat dipantan Cari ikan aja Selalu berdua Ada yan imra Semoga peningkat 6 dan ke 7 Bersinergi untuk membangun NKI Mulai dari pinggiran membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh Masa depan NKI Dan masa depan untuk penuh harapan Ada mario nainggulan Los ya sakit SBY Los sakit ya SBY Partai udah gak laku Siapa yang mau gubris partai Dengan kader paling banyak di sidup KPK Zaman lu aja proyek mangkrak Apa kabar tuh Same on you Surya Aji Wong Sulu Hahaha Atau dia datang untuk ucapkan terima kasih Atas diselesaikan proyek mangkraknya oleh Pak Jokowi Siasalu ya Pak di Jokowi Gitu kata Surya Aji Belak-belakan aja Pak SBY Kalau kader demokrat minta jatah kursi kabinet Ela Jokowi Gitu kata Adi Yuki Adi Ars Ada-Nada Sumiyati selamat Kulauan yang menang mau remmen Pak Jokowi paling say Oh geng 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 Monggo Oke kita nikmati sebuah lagu untuk anda Dan yuk Di mana kau berada Hatiku sudah Rindu kepada Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton